Teman-teman cewek, rahasia pria saat memendam perasaan cinta padamu. Jadi ada hal-hal yang dia rahasiakan mengenai perasaannya. Jadi sebenarnya dia benar-benar cinta padamu. Secinta itu, sesayang itu sama dirimu. Tapi dia pendam. Apakah karena beda agama diantara kalian? Apakah karena dia merasa kamu high class? Apakah dia tipekal pemalu, minder, atau apapun? Yang pasti dia memendam perasaan cinta padamu. Ada baiknya kalau kamu tahu. Siapa tahu dia tipekal kamu. Siapa tahu kamu juga punya perasaan yang sama. Dan ini membantu untuk kemudian terjalin hubungan diantara kalian. So, ada lima rahasia pria saat memendam perasaan cinta padamu. Yang pertama, dia cemburu. Kalau ada pria lain yang coba dekatin kamu. Atau kamu dekat dengan pria lain yang sekalipun, sekalipun itu cuma berteman. Tapi pria ini cemburu. Dan biasanya kalau orang cemburu, sikapnya ataupun perilakunya berubah. Mungkin dia sekarang lebih pendiam. Mungkin dia sekarang marah-marah gak jelas. Mungkin dia sekarang banyak bertanya siapa itu pria, kenali mana, ngapain, segala macam. Karena dia cemburu. Dia cemburu. Dan dia gak ngomong kalau dia cemburu. Dia gak jujur. Tapi sikap dia menunjukkan dia cemburu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia kepo. Kepo sekali. Kepo sosial mediamu. Kepo pekerjaanmu. Kepo keluargamu. Dia kepo banget. Dia pengen cari tahu banyak. Dia sembunyi-sembunyi. Dia diam-diam. Gak langsung terang-terangan ngomong sama kamu. Dia pengen tahu banyak tentang keluargamu, tentang pekerjaanmu, dan lain-lain. Tapi tindakan-tindakan yang dia lakukan. Dengan cara banyak bertanya. Dengan cara mengikuti sosial mediamu. Mengikuti sosial media keluargamu. Untuk apa? Selain dia mau coba mencari tahu kehidupanmu, keluargamu, dan lain-lain. Jadi, orang kalau cinta, pasti akan mencoba mencari tahu tentang orang yang dicintai. Tentang keluarganya, dan lain-lain. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga. Rahasia pria memendam perasaan cinta padamu. Maka yang ketiga adalah dia takut kehilangan dirimu. Dari mana tandanya kalau dia takut kehilangan dirimu? Coba deh, kamu nggak ada kabar atau dia nggak tahu tentang kamu. Satu-dua hari aja deh. Pasti dia gelisah itu. Dia akan coba cari tahu. Lagi apa dia? Di mana dia? Kok nggak ada kabarnya? Kok aku nggak dapat informasi? Dia pasti gelisah. Dia pasti akan bertanya minimal satu-dua orang tentang dirimu. Kamu ada di mana lagi ngapain? Atau bahkan dia cemburu yang saya bilang tadi. Kenapa dia cemburu? Karena dia takut kehilangan kamu. Dia mungkin juga berkorban. Dengan cara berkorban, dia menunjukkan bodi itu sungguh-sungguh. Dan bukti kalau dia takut kehilanganmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kepikiran kamu. Setiap waktu, setiap hari dia kepikiran kamu. Tapi dia nggak ngomong kalau memang dia kepikiran. Tapi ketika dia ngomong, Aku mimpiin kamu, mimpiin kamu, mimpiin kamu. Salah satu ciri orang yang kepikiran, biasanya ke bawah mimpi. Jadi kalau dia bilang mimpiin kamu, Bisa jadi seharian dia kepikiran kamu. Karena memang dia pendang perasaan itu, Kepikiran, dan terbawa mimpi. Itu yang keempat. Yang terakhir, rahasia pria saat memendang perasaan cinta padamu, Adalah, itu tadi yang saya bilang, Sering banget mimpiin kamu. So please teman-teman cewek, Perhatikanlah, amatilah. Pasti ketahuan kalau si pria itu, Ada rasa cinta dan dia pendang. Dan saya berharap ini membantumu, Untuk bisa pekas, siapa tahu, Terbuka jalan di antara kalian, Menjadi sepasang kekasih. Oke, ini boleh saya bagikan, Tetap semangat. God bless you. Terima kasih. Terima kasih.